Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, jiwa, dan raga Ya teman-teman kita lanjutkan perjalanan Rencananya menuju ke puncak mandeh Tetapi ada info, ada lonsor, sehingga mobil kemungkinan tidak bisa lewat Di atas sana ada spot foto Ya disini banyak spot foto disukai para wisatawan Pemandangannya disini memang oke Dari perbukitan langsung samudera India Jalan masih banyak tanjakan dan penurunan yang cukup curam Kadang di sebelah kanan langsung curang Kita berhenti dulu disini Ada mushola yang baru dibangun teman-teman Toilet dan tempat kuduknya ada di samping mushola ini Kita lanjutkan perjalanan mencari bot untuk belayar ke pulau-pulau dan snorkeling Sekitar kawasan ini Ada pulau Sultan, ada pulau Cubadak Karena info yang kita dapat Mobil tidak bisa lewat menuju puncak mandeh Kita putuskan saja mencari bot yang disewakan Mudah-mudahan ada di sekitar sini Kita dapat sewa bot disini Banyak bot yang parkir Ini berada di bawah jembatan Harganya bervariasi tergantung tujuan Kita sudah sewa bot dengan harga sewa Rp350.000 Rencana kita akan keliling di kawasan mandeh Sampai ke pulau Cubadak Kalau kita naik bot bisa dari berbagai tempat Dan ini adalah salah satunya Penuduk disini pada umumnya bekerja sebagai nelayan Kita mulai belayar teman-teman Dan ini masih di sungai menuju samudera India Ini para penumpang yang diharuskan memakai life jacket P-board ini sudah disediakan life jacket Untuk semua penumpang Kita hampir memasuki samudera India Banyak terlihat kapal nelayan disini Inilah kapal nelayannya teman-teman Yang sedang parkir Disini air lautnya cukup tenang Tidak ada terlihat ombak Kita sudah mulai masuk samudera India Kita sudah mulai masuk samudera India Air lautnya alhamdulillah masih tenang Kapal-kapal ini masih banyak terbuat dari kayu Dan ada juga dari fiberglass Di tempat ini ada kapal Belanda Bolongan yang tenggelam Yang dibombardir oleh tentera Jepang Pada Perang Dunia Kedua Sekitar tahun 1942 Kapan kapal ini berangkat bang? Di ikan terlih Berangkatnya pagi Sore jam 5 Bilangnya pagi Sekarang 2 Oh yang kering nasi disini Kalau kata orang Ada ikan di medan Ada ikan di nasi Kita sudah hampir sampai di Pulau Sultan Sudah terlihat di ujung sana Tulisan yang berwarna kuning Rencana kita tidak turun disini Cuma mau melihat Saja dari dekat Di Pulau ini ada restoran Yang menjual makanan Inilah dermaganya teman-teman Ada yang menunggu disana Kalau kita mau makan Langsung Diarahkan ke restoran Inilah pulau nya teman-teman Kalau kita turun Dan bermain-main di pulau ini Board akan menunggu kita Sampai kita selesai Karena kita tidak turun Board langsung balik arah Terlihat tidak terlalu rame Karena hari ini bukan Akhir pekan Atau hari libur Selanjutnya kita akan melihat Tempat snorkeling Pulau jubadak Dan pulau lainnya Di lereng bukit sana Ada cottage yang terlihat Ada beberapa cottage Menurut yang punya board ini Cottage tersebut disewakan Disini spot Untuk snorkeling Karena airnya cukup jurnih Tapi disini Sudah perbatasan Dengan laut lepas Di sisi kirinya Sudah banyak kapal Bersandar Kalau kita lihat Ada yang mandi Dan ada yang terjun Ke laut Kalau kita snorkeling disini Kita bisa melihat Terumbu karang Dan berbagai jenis Ikan yang bisa kita lihat Terumbu karang Terumbu karang disini kita bisa bermain snorkeling kadang arus bawah cukup besar bisa membawa kita ke arah lain ya kita lanjutkan perjalanan mengelilingi kawasan ini insyaallah kapal ini sangat aman dinaiki sepanjang perjalanan terasa nyaman dan aman kita juga dibawa ke spot-spot yang indah dan bersejarah pemandangnya cukup indah dan tidak perlu ragu-ragu untuk mencobanya sewabotnya juga tidak mahal dan bisa membawa belasan orang selanjutnya kita kembali ke tempat keberangkatan tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di bawah pondok yang tiga itulah kapal belanda karam pada perang dunia kedua kita sudah memasuki sungai kembali selamat menikmati 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 wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati